Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Dalam mata kuliah lembaga keuangan syariah Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan Mengenai lembaga pengelola wakaf Berikut nama anggota kelompok 6 Yang pertama yaitu Umi April Yang kedua Bahirna Delta Dan yang ketiga Rini Nuraini Pertama-tama kita akan membahas Mengenai pengertian wakaf terlebih dahulu Wakaf dalam terminologi fikih Ialah penahanan pemilikan atas harkanya Yang dapat dimanfaatkan Tanpa merubah substansi Dari segala bentuk tindakan Dan mengalihkan manfaat harta tersebut Untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah Dengan niat mencari ridho Allah SWT Jadi untuk pengertian sederhananya Wakaf adalah menafkahkan harta Untuk tujuan kebaikan Dalam fungsinya sebagai ibadah Wakaf diharapkan akan menjadi bekal Bagi kehidupan si wakif di hari kemudian Wakif itu adalah orang yang berwakaf Selanjutnya kita akan membahas Mengenai dasar hukum wakaf Dalil yang menjadi dasar diisyaratkannya Ibadah wakaf Tercantum dalam surah Al-Baqarah Ayat 267 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanu anfi'u min toibat Min toibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard Walatayammamul khabitamin hutuf yaquna walastum bi'akhidih Walastum bi'akhidihi inda'ang tumidu fih Wa'alamu anna Allah waniyun hamid Hai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah di jalan Allah Sebagian dari hasil usahamu yang baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu Dan janganlah kamu memilih yang buruk Lalu kamu menafkahkan daripadanya Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya Melainkan dengan memicinkan mata terhadapnya Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji Jadi ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan Selanjutnya sebelum saya membahas mengenai rukun dan syarat wakaf Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia Wakaf merupakan filantrofi Islam yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat Dalam sejarah perkembangan Islam Wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial Islam lainnya Praktik wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak Telah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi Bahkan menurut Mundir Kohaf berpendapat Wakaf pada zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW Rasulullah SAW di Madinah membangun masjid Kuba sebagai wakaf pertama Kemudian beliau membangun lagi masjid Nabawi di atas tanah Yang dibeli Rasulullah dari anak yatim yaitu Bani Najjar dengan harga 800 dirham Demikian juga berdasarkan riwayat Al-Bukhari Wakaf benda bergerak telah dilaksanakan oleh para sahabat pada masa nabi yakni Umar Telah mewakafkan kuda di jalan Allah Dan juga Khalid telah mewakafkan alat-alat pertanian, senjata, dan baju besinya Semakin berkembangnya zaman Objek wakaf pun kini telah semakin berkembang Dari mulai wakaf tanah sebagai benda tidak bergerak Sampai wakaf saham ataupun harta lain yang termasuk wakaf benda bergerak Indonesia sebagai salah satu negara terluas di dunia Memiliki banyak potensi di bidang wakaf Dari mulai potensi terbanyak yakni wakaf tanah milik Sampai keperkembangan paradigma terbaru yakni wakaf produktif Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat wakaf Ada empat rukun dalam berwakaf Yakni orang yang berwakaf atau biasa disebut juga al-wakif Kemudian ada benda yang diwakafkan atau al-maukuf Orang yang menerima manfaat wakaf atau al-maukuf alaihi Dan yang terakhir ada lafaj atau ikrar wakaf Atau biasa disebut juga Sikoh Selanjutnya syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya Benda yang diwakafkan orang yang menerima Hingga ucapan lafaj berbeda-beda Seperti ini Syarat orang yang berwakaf yakni memiliki secara penuh harta tersebut Berakal, balik, mampu bertindak secara hukum Kemudian syarat benda yang akan diwakafkan Yang pertama adalah barang berharga Barang yang diketahui jumlahnya dimiliki oleh orang yang berwakaf Dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain Kemudian syarat orang yang menerima manfaat wakaf Adalah orang muslim, merdeka, dan kafir zimi untuk tertentu Sedangkan untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf Untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja Kemudian syarat wakaf yang terakhir yaitu berkaitan dengan isi ucapan Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal atau ta'abit Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan Lalu ucapan bersifat pasti Dan keempat, tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan Bila semua telah terpenuhi, maka wakaf telah sah Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan Tugas dan wawenang BWI 1. Melakukan pembinaan terhadap Nasir Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Bersekala nasional dan internasional 3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf 4. Memberhentikan dan mengganti Nasir 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah Dalam penyusunan kebijakan di bidang pewakafan Terima kasih telah menonton!